Intro Prilila Tukon Sina memang tak lagi terlihat sebagai gadis remaja Penampilan hingga aksesoris yang ia kenakan menggambarkan ia sudah lepas dari masa remaja Isi tas aku, biasalah tas aku tuh jadi kayak what's in my bag? Tas aku kecil, gak terlalu suka yang gede-gede, isinya juga set Aku tipenya yang seneng pake yang matching-matching ya Aku orangnya kurang suka pake yang nabrak-nabrak Jadi kalo yang bajunya hitam ya tasnya yang ada hitam-hitamnya, sepatunya juga Atau gak kalo nabrak pun jangan yang tiba-tiba jreng gitu, jangan yang tiba-tiba aneh gitu aku kurang suka sih Jadi ya bawa tas yang sesuai dengan baju dan sesuai dengan badan Kenapa aku gak suka pake tas gede? Karena aku udah beli nih tas gede, pas aku ngaca aku kayak ibu-ibu ya gitu Kayak badan aku kecil tasnya gede, walaupun isinya jadi muat semua Jadi aku kalo beli tas ya kecil-kecil aja gitu Bersama kedewasannya pula, Prili kini terpilih sebagai salah seorang pengurus Persatuan Perfilman Indonesia atau Parvi Ini aku bawa kemana-mana semenjak aku bekerja menjadi ketua humas di Parvi Karena banyak banget catatan-catatan kayak catatan inilah, catatan Tadi aku abis meeting Parvi gitu kan untuk pengusulan program-program Parvi ke depannya Jadi banyak banget catatan, ini catatan lagu aku bisa dilihat Aku baru aja nyiptain lagu pake bahasa Inggris Dan ini, aduh ketahuan tulisan saya kayak ceker bebek ya Ini tuh lirik lagunya, do you remember? Blablabla Tapi begitulah, menjadi dewasa kemudian terpilih sebagai ketua bidang humas Parvi Tak membuat Prili meninggalkan buku tulis Ia memang tak pernah hanya mengandalkan gadget untuk kebutuhan catat-mencatat Walaupun ada gadget, cuma kayak aku tuh anaknya anak buku banget Jadi tetep kalau nyata-nyata lebih enak di buku daripada di gadget Ini yang harus dibawa, note kecil Terima kasih telah menonton!